kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta tutorial Oke teman-teman di video kali ini disini saya akan coba buat tutorial Bagaimana sih caranya merubah si control center ini menjadi transparan nah disini sebetulnya enggak perlu ribet temen-temen ya dulu saya pernah coba tes menggunakan aplikasi set edit itu bisa ya membuat si ini tampilannya itu buram ataupun ngeblur gitu ya Nah sekarang ini enggak perlu dengan menggunakan aplikasi set edit sebetulnya ya jadi kita disini cukup aja ganti temanya download tema yang memang bisa blur untuk di bagian sistemnya ini mudah banget teman-teman ya nah disini saya akan memberikan caranya ya Nah di sini ini saya posisinya masih seperti ini ya tuh nggak ada blur-blurnya kalau misalkan di Poco F3 ya Nah ini saya menggunakan tema dari super well favor Nah kita coba Scroll ke bawah dia langsung otomatis ngeblur ini memang bawaan dari device-nya ya seperti itu dan juga dari UI plugin nya Oke seperti ini nah UI 13 karena disini di Redmi Note 11 masih belum bisa ya Nah jadi disini kita cukup ganti tema aja nih saya punya tema satu yang recommended teman-teman ya ini bisa dicoba ini keren loh ya Oke seperti biasa ya langsung aja kita cubit disini kemudian kita masuk ke dalam sini nah Oke ada tuh beberapa kasus sebelumnya saya buat juga cara mengatasinya tema yang nggak bisa kebuka ya tema itu Oke ini baterainya 20% nanti kita cas nah jadi itu ada bug di bagian aplikasi tema temen-temen kalau misalkan disini temen-temen itu temanya nggak bisa kebuka jadi bisa di update aja aplikasinya saya juga sudah buat caranya tutorialnya atau cara atasinya di channel Wahyu Zekta ya teman-teman teman-teman bisa disimak disitu saya dibahas lengkap tuh seperti contoh di Poco XC NFC juga disitu sama nggak bisa kebuka jadi di band atau di blog sama si flyprotect jadi disitu kita harus update aplikasinya ataupun kita harus downgrade sampai ke defaultnya baru nanti bisa dipakai lagi Oke nah disini temanya ini kita langsung aja ya masuk ke dalam sini nah kemudian ke tema nah ini iOS teman-teman ya temanya iOS nah cukup teman-teman ketikan iOS ini di Redmi Note 11 ya Nah jadi khusus pengguna Redmi Note 11 ini bisa nih ya kita klik contoh disini ini masih belum blur kita coba klik yang tema iOS kemudian di sini langsung aja kita checklist semuanya seperti ini langsung aja kita coba terapkan kita tunggu sampai semuanya 100% Oke biasa ya muncul iklan seperti ini ini kita di back aja kita back aja kemudian kita keluarkan nah kita tunggu dulu dia mengescape nah dia teman-teman ya tampilannya seperti ini iconnya seperti ini tuh keren banget kan mantep ini teman-teman kemudian kita coba lihat di sini untuk di UI kontrolnya ya atau kontrol senternya langsung aja kita garis ke bawah nah sekarang dia sudah ngeblur meskipun ngeblurnya disini enggak sebagus punya si pokok ya tuh lihat ya karena memang kan loncernya juga berbeda nah ya kalau misalkan disini temanya ingin yang agak cerah contoh ya kita masuk kemudian ganti temanya oke iklan kita back aja nah kemudian kesini kemudian ke tema ataupun ke wallpaper nah disini kita telepapernya mau yang cerah nih misalkan contoh paper yang sama nih ya Nah ini nih yang gambar laut ini kita klik nah ya kemudian kita coba lihat coba lihat ini terapkan dulu ya terapkan dulu sebagai layar kunci ya temen-temen atau sebagai layar utama enggak apa-apa sebagai layar utama aja ya ataupun keduanya enggak masalah sih keduanya ajalah nah kita terapkan Oke nah ini sudah diterapkan ke back nah seperti ini ya tuh ini untuk eh di depannya seperti ini ini seperti ini kita coba tarik nah dia dia ngeblur belakangnya ngeblur seperti itu teman-teman jadi mudah banget ya begitu jadi intinya sih sebetulnya di sini teman-teman kalau misalkan enggak suka ikonnya tinggal diganti aja jadi yang pasti di sini teman-teman itu fokus di bagian sistemnya nah sistemnya jangan-jangan ini ya jangan dirubah nih sistem jangan dirubah misalkan ikonnya nih ah ikonnya pakai default aja deh ikonnya enggak apa bisa langsung aja klik sini nah ini jangan dipilih semuanya ataupun pingin pakai yang default bawaan nah tetapi untuk ininya ingin blur kontrol senternya ya udah tadi pakai dulu yang iOS sistemnya kemudian untuk di bagian yang lainnya pakai yang ini layar kunci layar utama dan ikonnya terapkan kan udah seperti ini nah ini kita keluar tunggu dia di escape seperti ini nah ini seperti yang awal tadi cuman kontrol senternya udah blur tuh ya kan mantep kan sip ya mudah banget jadi di sini enggak harus terfokus dengan si kontrol senter ataupun tema si iOS jadi kalau misalkan di sini teman-teman teman-teman webpapernya nggak mau yang punya si iOS itu bisa dengan menggunakan tema yang lain jadi kita di sini manfaatin si sistemnya doang Oke paham ya jadi di sini kita manfaatin sistemnya doang untuk di bagian tema ini iOS ini Nah kita manfaatin yang punya sistemnya aja gitu intinya gitu sih tapi kalau misalkan mau pakai semuanya yang punya iOS ini enggak papa bagus juga kok temen-temen bagus sih saya suka juga temen-temen seperti ini ya lebih gimana gitu saya suka sih ikonnya juga saya suka begitu temen-temen ya di sini caranya nih untuk merubah si bagian kontrol senter ini supaya bisa menjadi ngeblur seperti ini ya Oke itu aja mungkin temen-temen di video tutorial kali ini semoga bermanfaat dan bisa di aplikasikan Oke sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya selamat menikmati